Halo guys, jumpa lagi dengan aku Rizky. Oke, di video kali ini aku mau share lagi fitur spesial dari Infinix Hot 50. Nah, udah beberapa hari ini aku pakai Infinix Hot 50 ini guys, dan memang ada fitur spesial dan fitur keren yang aku temukan di Infinix Hot 50 ini. Dan langsung aja guys, kita lihat fitur spesial yang pertama. Oke, fitur yang pertama kita bisa tap dan tahan pada tombol power HP Infinix kita guys, dan nanti akan ditampilkan fitur Infinix AI seperti ini. Oke, di sini kita tinggal kasih perintah aja ke Infinix kita, dan nanti HP kita akan membukakan untuk kita guys. Misalnya di sini aku ingin buka kamera guys, kita bisa tap dan tahan, dan kita tinggal bilang aja, buka kamera. Oke guys, dan HP kita langsung merespon perintah kita guys. Ini fitur yang gokil banget. Kita lanjut ke fitur spesial yang kedua, yaitu ada fitur generator wallpaper AI. Yap, kita masuk ke menu setting. Berikutnya kita masuk ke personalisasi, di sini ada fitur generator wallpaper AI. Yang pertama yaitu hasilkan berdasarkan gambar, jadi di sini udah disediakan beberapa template yang bisa kita pakai. Kita bisa pilih salah satu template yang kita inginkan, kemudian kita bisa pilih salah satu foto kita yang ingin kita ubah seperti template yang kita pilih tadi guys. Dan di sini, si AI langsung mengeditkan foto kita guys, menjadi mirip dengan template yang kita pilih guys. Di sini ada beberapa template yang bisa kita pakai. Ada komik Jepang, komik Amerika, mecha, dan ada game juga. Dan hasilnya ini cukup rapi. Oke, generator wallpaper AI yang kedua yaitu hasilkan berdasarkan teks. Ya, kita bisa perintah apapun di sini, kita tinggal ketikan aja guys yang kita inginkan. Kemudian kita tinggal pilih buat. Oke, dan di sini si AI langsung membuatkan sesuai dengan perintah yang kita berikan. Dan ini cakep banget guys. Oh iya, di sini kita bisa langsung download dan kita bisa atur foto ini menjadi wallpaper kita. Fitur spesial yang ketiga dari Infinix Hot 50 yaitu ada fitur Always On Display. Yap, di sini Infinix Hot 50 masih menggunakan layar IPS guys. Tapi di sini kita diberikan fitur Always On Display yang bisa bikin tampilan HP kita jadi makin cakep lagi. Cara mengaturnya, kita bisa masuk ke menu setting, kemudian personalisasi. Di bagian bawah ada fitur Always On Display. Yang pertama yaitu kita bisa aktifin fitur Always On Display ini. Dan di bawahnya ada beberapa template tema yang bisa kita pakai. Oke, pilihan tema AOD-nya cukup banyak. Kita bisa pilih aja sesuai dengan kesukaan kita guys. Oke, di sini kita bisa pilih. Kemudian kita bisa pilih terapkan. Oke, dan sekarang untuk fitur AOD-nya sudah aktif. Tampilannya seperti ini guys. Oh iya, sebenarnya ini nggak bener-bener Always On Display yang cuma nyala jamnya aja guys. Tapi sebenarnya di sini layarnya tuh nyala semuanya. Cuma di latar belakangnya dibikin warna hitam. Jadi seakan-akan dia jamnya aja yang nyala. Oke, kita lanjut ke fitur spesial yang keempat yaitu refresh rate layar. Di sini Infinic Hot 50 sudah memiliki refresh rate layar 120Hz. Dan kita bisa mengaturnya. Kita bisa masuk ke menu setting, kemudian layar dan kecerahan. Di bagian bawah ada fitur rasio penyegaran layar. Oke, di sini ada 4 pilihan guys. Ada otomatis 60Hz, 90Hz, dan 120Hz. Kalau teman-teman ingin sensasi scrolling yang halus banget, teman-teman bisa pilih di 120Hz. Cuma dengan mengaktifkan refresh rate 120Hz, baterai kita akan sedikit lebih boros lagi guys. Kalau kalian ingin aman sih, bisa pakai di rasio penyegaran otomatis. Oke guys, kita lanjut ke fitur spesial berikutnya yaitu di fitur spesial. Kita bisa masuk ke menu setting, kemudian fitur spesial. Dan di sini kita diberikan beberapa fitur spesial dari XOS 14.5. Yang pertama ada fitur dynamic bar. Kita bisa aktifkan fitur ini dan ini merupakan fitur yang mirip-mirip dengan dynamic island yang ada di iPhone. Jadi nantinya untuk notifikasi bawaan dari Infinix akan ditampilkan sebagai dynamic bar di atas seperti ini. Tampilannya lumayan cakep. Berikutnya ada fitur jendela mengambang guys. Kita bisa aktifkan fitur ini. Oke, untuk membuka jendela mengambang di sini gampang banget. Kita tinggal swipe aja dengan 3 jari ke atas seperti ini guys. Dan ya, dia langsung ditampilkan sebagai jendela mengambang. Atau kita bisa membuka jendela mengambang dari recent apps. Di bagian atas akan ditampilkan shortcut jendela mengambang seperti ini. Kita bisa pilih dan aplikasinya langsung ditampilkan sebagai jendela mengambang. Oke, berikutnya ada fitur fusi mem. Nah, ini merupakan fitur penambah memori atau penambah RAM di Infinix Hot 50. Oke, di sini kita bisa menambahkan RAM hingga 6GB. Jadi, RAM aslinya HP ku 6GB. Kita bisa menambahkan 6GB lagi. Fitur berikutnya ada panel pintar. Kita bisa aktifkan fitur ini. Dan nanti di samping HP kita akan ada tampilan panel pintar seperti ini. Nah, kita bisa buka aplikasi ya guys. Dan dia langsung ditampilkan sebagai jendela mengambang. Seperti yang kita bahas di awal tadi. Dan di sini kita bisa membuka 2 aplikasi sekaligus guys. Jadi, kita bisa multitasking 3 aplikasi sekaligus di Infinix Hot 50 kita. Oke, lanjut di sini ada mode game. Ya, kita bisa aktifkan juga mode game. Jadi, saat kita main game di samping akan ditampilkan X-Arena seperti ini guys. Dan di sini ada beberapa fitur yang bisa kita pakai. Salah satunya yaitu kita bisa pilih mode performa yang ada di X-Boost ini. Di sini ada mode hemat daya. Kemudian mode seimbang. Dan juga ada mode performance. Di bagian bawah juga ada fitur bypass charging. Kita bisa aktifkan juga dari menu ini. Jadi, kita bisa main game sambil colok ke listrik ya guys. Untuk performa yang lebih optimal lagi. Lanjut ke fitur spesial berikutnya. Ada hub pintar. Kita bisa aktifkan fitur hub pintar ini. Jadi, ini merupakan fitur shortcut ya. Yang bisa kita pakai di Infinix Hot 50 ini. Dan fitur ini cukup membantu banget buat kita pakai untuk multitasking. Berikutnya ada fitur X-Clone. Ini merupakan fitur cloning aplikasi ya. Di sini ada beberapa aplikasi yang bisa kita cloning. Yang aku suka dari fitur ini. Kita bisa meng-cloning aplikasi WhatsApp. Jadi, kita bisa memiliki 2 akun WA sekaligus guys. Di 1 HP Infinix Hot 50 ini. Fitur berikutnya ada mode anak. Kita bisa pilih dan kita bisa aktifkan fitur mode anak ini. Kalau mungkin teman-teman ingin sharing HP-nya ke anak atau ke adik kalian. Oke, fitur spesial berikutnya yaitu di menu privacy. Kita bisa masuk ke menu setting. Kemudian, fitur privacy. Nah, di sini juga ada beberapa fitur yang bisa kita aktifkan di Infinix Hot 50. Yang pertama yaitu ada fitur data kosong. Kita bisa pilih dan dengan mengaktifkan fitur ini, nanti aplikasi yang kita pilih akan menampilkan data kosong guys. Oke, misalnya kita ingin mengosongkan data kontak. Kita pilih di aplikasi WA. Dan sekarang aplikasi WA kita tidak bisa mengakses kontak. Berikutnya ada fitur X-Height. Ini merupakan fitur untuk menyembunyikan aplikasi, gambar, dokumen, dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman memiliki aplikasi atau dokumen yang rahasia. Kalian bisa sembunyikan dengan fitur X-Height ini. Berikutnya ada fitur X-Clone. Ini fitur untuk meng-cloning aplikasi seperti di fitur spesial tadi. Berikutnya ada kunci aplikasi untuk mengunci beberapa aplikasi yang tidak ingin orang lain mengakses aplikasi kalian. Kita bisa mengaturnya dari sini dan kita bisa pilih beberapa aplikasi yang ingin kita kunci. Lanjut, di sini ada fitur anti-intip guys. Ya, kita bisa aktifkan fitur anti-intip ini. Jadi, di sini layarnya akan menghitam ya guys. Dan nanti akan diberikan satu kotak seperti ini aja yang warnanya putih. Jadi, teman kita tidak bisa mengintip dari samping. Berikutnya ada keyboard aman dan mode perbaikan. Jadi, teman-teman yang ingin servis HP kalian, teman-teman bisa masuk ke mode perbaikan ini. Agar si tulang servis tidak bisa mengakses semua data yang ada di HP Infinix kita. Oke guys, dan itu tadi beberapa fitur spesial yang ada di Infinix Hot 50. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang fitur spesial di Infinix Hot 50 ini? Langsung aja tulis di kolom komentar. Dan aku riski, sampai jumpa di video berikutnya.